Cara menolak chat WhatsApp tanpa blokir nomor Saat ini, hampir semua orang sudah tidak lagi menggunakan SMS, melainkan berpindah ke aplikasi pesan instan. Salah satu aplikasi chatting yang paling populer adalah WhatsApp. Banyak terdapat fitur yang diberikan WhatsApp, serta antarmuka yang mudah dipelajari oleh semua kalangan. Kemudian, membuat aplikasi ini banyak digunakan oleh banyak orang. Namun, beberapa orang merasa terganggu jika terus-menerus mendapatkan pesan dari orang tertentu di WhatsApp. Banyak yang mencari cara agar orang tidak bisa kirim chat ke WA kita tanpa blokir nomornya karena alasan tertentu. Bagaimana caranya? Simak terus video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa bersama saya di channel Bang Waseh. Kali ini, sesuai dengan judul video, saya ingin berbagi info tentang cara menolak chat WhatsApp tanpa blokir nomor. Sebelum kita melanjutkan videonya, bagi kamu yang baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe, aktifkan juga loncengnya, untuk mendukung channel ini agar terus berkembang. Dengan demikian, saya akan lebih bersemangat untuk membuat konten-konten lainnya. Dan bagi kamu yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Saya doakan semoga tetap sehat dan tambah rejeki. Amin. Mari kita lanjutkan videonya. Meski tidak ada cara yang bisa menghentikan pengguna lain agar tidak bisa kirim WA ke kita tanpa blokir, namun ada beberapa alternatif yang bisa kamu lakukan. Alternatif pertama agar orang tidak bisa mengirim WA ke kita tanpa blokir adalah mengganti nomor WhatsApp ke nomor baru. Dengan begitu, saat orang tersebut mengirim chat ke nomor WA lama kamu, maka tidak akan masuk. Jika kamu tidak ingin mengganti nomor, maka alternatif selanjutnya dengan mengarsipkan chat. Jika dulunya pesan yang diarsipkan masih muncul notifikasinya, kini kamu tidak lagi menerima notifikasi dari pesan yang diarsipkan. Mengarsipkan chat bisa dijadikan alternatif agar orang tidak bisa kirim WA ke kita tanpa blokir nomornya. Caranya adalah sebagai berikut. Pertama, tekan dan tahan obrolan dengan orang yang ingin kamu arsipkan chatnya agar tidak lagi mendapatkan notifikasi dengan orang tersebut. Yang kedua, klik ikon arsip yang ada di sebelah atas. Dan yang ketiga, setelah pesan diarsipkan, maka kamu tidak akan lagi menerima notifikasi dari orang tersebut. Namun, kamu masih bisa membuka pesan yang diarsipkan dengan klik diarsipkan di bagian atas. Jika kedua cara di atas belum membantu kamu, satu-satunya jalan adalah dengan memblokir kontak WA orang tersebut. Tenang saja, orang tersebut tidak akan mendapat notifikasi jika nomornya kamu blokir. Itulah beberapa alternatif cara agar orang tidak bisa kirim WA yang bisa kamu coba. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat membantu. Apabila ada saran dan pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Jika video ini terasa bermanfaat, klik tombol like. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.